Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada praktikum bioteknologi farmasi hari ini Kita akan membahas terkait tentang Ada salah satu database ya Database atau disebutnya Genebank Karena disini hubungannya dengan Banggen juga disini salah satunya Yang dinamakan dengan NCBI Jadi disini ada istilahnya Atau singkatannya disebut dengan NCBI Kepanjangannya apa NCBI ini? NCBI ini merupakan Nation Center for Biotechnology Information Jadi disini merupakan Ya, kayak database terkait tentang Informasi yang berhubungan dengan bioteknologi Ya, seperti itu Oke, nah Pada kesempatan kali ini kita akan Membahas secara umum nih Apa saja yang biasanya kita bisa lakukan di NCBI ini ya Jadi alamatnya Kalau mau nyari NCBI ini bisa pakai google aja sih Googlingnya tulis aja NCBI nanti keluar ya Klik yang paling atas itu NCBI Atau pakai alamat di NCBI titik NLM titik Nih titik Nih titik G O V Oh, panjang banget ya Apa enggak? Bukan di apa juga sih Jadi ya sudah cari saja di google ya Terkait tentang NCBI itu Oke, nah disini kita lihat Ada apa saja sih di NCBI Ini biasanya Nanti yang berhubungan dengan Praktikum bioteknologi farmasi ini Kita akan mencari Urutan nukleotida Atau basa nitrogen Dari gen tertentu Ya, gitu Ya Nanti Kedepannya ini ada hubungannya Dengan perancangan Atau desain primer Yang akan digunakan untuk Metode PCR Atau polymerase chain reaction Ya Nah, bagaimana caranya Ini Step by stepnya Sebenarnya nanti Akan Diulas lebih dalam Ya, pada saat Nanti desain primer Kalau itu kita berhubungan dengan desain primer Nah, sekarang kita yang umum-umum saja dulu ya Yang kita bahas Oke Nah, selain database Game atau nukleotida Ya, di NCBI juga Di sini ada Yang namanya PubMed Ya Jadi, PubMed itu Salah satu Ya, kayak database Atau Kayak perpustakaannya Ya Perpustakaan Digital Ya Yang berhubungan dengan Publikasi Jurnal ilmiah Ya Nah, di PubMed ini Ya, kita bisa mencari Artikel-artikel yang diterbitkan Di jurnal Ya, kita sebut Bereputasi Ya, yang kita kenal dengan istilahnya Terindeks Thompson Router Atau terindeks Skopus Nah, ini di PubMed ini Biasanya Jurnal-jurnal yang dipublish Apa ya Yang dipublish dan Terindeks Atau ada di database PubMed Ya, itu biasanya Yang disebut dengan Jurnal perekutasi Oke, saya tunjukkan dulu ya Sedikit Sebelum kita ngomongin Again Nukleotida Ya, sedikit terkait Tentang PubMed Jadi, PubMed Nah, ini bisa diklik Di sebelah kanan Nah, tampilannya Kayak begini Ya Untuk PubMed ini Jadi, PubMed.gov Ya G-O-V Nah, nanti Kata kuncinya Kita bisa Tulis di sini Jadi, contoh nih Saya nyari Misalnya Sekarang Lagi penelitian Ke arah Asta Santin Asta Santin Ya Untuk apanya Nanti bisa ditambahkan Tapi saya coba Searching Tentang Asta Santin Saja dulu Ya Misalnya Search Oke Nah, ini keluar Seperti ini Nah Oke Nah, di sini pun Di PubMed ini juga Ini ada filter nih Jadi, di sini Kita bisa filter Publikasi yang kita cari Itu Mau ada rentang waktu Dari tahun berapa Sampai tahun berapa Gitu ya Jadi, di PubMed ini Misalnya kita Kalau mencari publikasi Yang mutakhir Atau 5 Atau 10 tahun kebelakang Misalnya Kita ya Tinggal setting aja Misalnya Di sini Di Rubah Jadi, yang tertua Gitu ya Tertuanya itu 2010 Misalnya Kayak begitu Nanti dia di filter Seperti ini Atau kalau 10 tahun Mungkin bukan 2010 ya 2012 Misalnya Nah, kayak begini Keluarlah Ada 889 Jurnal Terkait tentang Astrasantin Ya Yang terbit Antara Tahun 2012 2012 sampai 2021 Kemudian kita carinya Pastikan Misalnya kita Mau cari Free full text Karena kita Mau download gratis Ya Walaupun Misalnya Kalau yang full text Kita bisa download Walaupun berbayar Sebenarnya ada Aplikasi yang bisa Membuka barrier Ya Tapi itu kita Nggak bahas Di sini Ya Oke Nah, kemudian Ya ada Tipe artikel Jadi, misalnya Tipenya Mau apa nih Mau systematic review Review Atau Buku Dokumen Nah, ini bisa di klik Tapi saya Biasanya Tipenya diindahkan Jadi, semua Saya cari Gitu ya Oke Nah, ini di filter Nah, nanti bagaimana Cara downloadnya Ya, tinggal klik aja Jadi, misalnya Ini, oh oke Ini Judul ini Kayaknya Sesuai dengan saya Dan saya mau lihat Abstractnya Boleh Klik aja Siltan Ya Kemudian muncul Misalnya Ini jenisnya review Ya Ini judulnya Kemudian ini abstraknya Oke Baca dulu Biasanya abstraknya Kalau misalnya Sudah sesuai dengan Apa yang kita cari Kemudian kita download Free full textnya Nah, biasanya Download free full textnya Itu ada Di sini nih Ya, di bagian atas Nah, ini publishernya Itu MDPI Kita bisa Download di MDPI Atau di PNC Jadi, tinggal Klik aja sih ya Jadi, ikut Ke Halaman Misalnya Kalau tadi saya Download PMC Misalnya ya Jadi, ke halaman PMC Oke Nah, seperti ini Tinggal download aja Bentuk PDFnya Sudah selesai Oke Nah, itu terkait Tentang Padmen Jadi, kalau misalnya Padmen Kalau nanti Siapa tahu akan Mencari artikel Dan pasti akan Mencari artikel Artikel ilmiah Ya, untuk Nanti tugas akhir Misalnya Atau review jurnal Salah satu Database yang Terpercaya Dan banyak orang Gunakan Yaitu Namanya Padmen Bukan hanya Google Scholar Yang kita kenal Tapi ada istilahnya Padmen Nah, seperti itu Kita kembali lagi Ke NCBI Ya Oke NCBI Nah, kalau misalnya Apa Di Google Kayak gini aja Biasanya saya tulis NCBI Kalau lupa Alamat panjangnya Ya Jadi www.ncbi.nlm.nih.gov Kita gak kenal Ya, gak akan hafal Gitu ya Ya, kita tinggal Klik NCBI Klik ininya aja Nah, biasa Oke Nah, maksudnya Kehalaman NCBI Ya Nah Misalnya Kita akan mencari Ya Disini ada Pencarian Ya, jadi ada Kata kunci yang bisa kita tuliskan Kita bisa mencari Apa yang kita bisa cari Disini Ini banyak sebenarnya Hal yang Kita bisa cari disini Ya Oke Ada buku bisa Ada gen Ada genom Ada formal gen Ini macam-macam Dan ini saya juga Tidak hafal Semua sebenarnya Saya tidak coba Semua juga ya Ini sesuai dengan Kebutuhan Biasanya Oke Nah Pencarian yang biasa Saya lakukan Ya Nantipun Akan ditaprikumkan Itu terkait Tentang pencarian Nukleotida Ya Nih Nukleotide Kita klik pencariannya Ingat gak Nukleotida itu apa Satu nukleotida Itu Kalau misalnya DNA Ada satu nukleotida Semua nukleotida Tiga nukleotida Yang dibaca sih sebenarnya ACTG-nya Atau bahasa nitrogennya Tapi yang disebut dengan Satu nukleotida itu Tidak hanya bahasa nitrogen Ya Dia terdiri dari Gula pentosa Dan Oke Pospat Ya Itu satu nukleotida Ya Oke Walaupun nanti yang dibaca ya Karena bedanya Nukleotida itu Bahasa nitrogennya ACTG-nya Kalau itu DNA Ya Biasanya dibaca ACTG-nya Oke Nah kita cari apa Misalnya ya Nanti penelitiannya tergantung Mau mencari terkait Tentang apa Gitu ya Misalnya saya disini Mencari terkait tentang Tadi deh Astaxantin Jadi Astaxantin itu Itu sebenarnya bukan gen Ya Tapi dia metabolit Ya Jadi Metabolit sekundir Ya Yang dihasilkan oleh Berbagai macam organisme Salah satunya Alga Yang namanya hematococcus Atau di udang Kayak begitu ya Jadi saya mau mencari Misalnya Terkait tentang Astaxantin Ya Pada organismenya Saya spesifikan Misalnya organismenya Mau di alga Yang namanya hematococcus Jadi Tulisnya pakai TKN Ya Nanti tulis organismenya Hematococcus Lufialis Ini contoh aja Oke Kemudian Search Nah Ya Ini waktu yang dibutuhkan Ini tergantung ya Bisa lama Bisa sebentar Gitu ya Gak begitu Oke Nah Disini Ada Hasil ya Kalau dilihat dari Hasil pencarian Dengan kata Punci Astaxantin Dan hematococcus Provialis Ini masih banyak Ada sekitaran 1028 Ya Hasilnya Oke Ada 1028 Hasilnya Ya Dan yang keluarnya Ini pasti berbagai macam Ya Nah ini belum spesifik Gitu ya Jadi Disini Gennya Saya anggap Saya belum tahu Ini gen yang mau dicari Nah karena ini Astaxantin itu Metabolin sekunder Jadi Dalam proses Biosintesis Astaxantin tersebut Itu Melibatkan Lebih dari Satu gen Gitu Ya Nah Contohnya Saya mau klik Ya Mungkin berdasarkan Literatur Misalnya Informasi Disini Yang Yang saya Butuhkan Ini data Terkait tentang Nah ini Gennya Yang berhubungan Dengan Beta Karotene Ketolase Misalnya Ya Jadi Yang nomor 5 Ini yang Saya butuhkan Informasinya Ya Nah Terus Diapain Yang nomor 5 Ini Jadi nanti Yang nomor 5 Ini Kita bisa klik Ya Oke Muncul Seperti ini Jadi tampilannya Seperti ini Oke Jadi Ini informasinya Ya judul Tadi yang di bagian depan Jadi ini merupakan Gen Hematok Di Organisme Yang namanya Hematokopus Provialis Dan urutannya Ini MRMA Ya MRMA Tapi biasanya sih Kalau di Database NCBI Bukan RNA nya Yang dituliskan Tapi kayak Semacam CDNA Ya Masih Masihkan istilah CDNA Komplementary DNA Jadi MRMA Yang dirubah Menjadi DNA Ya Jadi ini CDNA nya Biasanya Yang dimasukin Ya Nah dari Gen Nama gen Nama gen Itu disebut Beta Karotin Beta Karotin Ketelase Ya Kemudian disini Dikasih keterangan Ini komplit CDS Jadi Kayak komplit Urutannya Jadi Sequence Komplet Ya kita lihat Kenapa disebut Komplet Ya Gitu ya Oke Nah kemudian disini Ada panjang Desper dari Gen yang kita Dapatkan Ya yang kita Mau cari informasinya Itu panjangnya Kurang lebih Sekitaran 160 Sorry 100 1662 Desper Ya Ini Panjangnya Jadi ada 1662 Nukleutida Ya Kenapa disebut Desper Karena itu kan DNA itu Sudah berpasangan Pasang basa Kalau basa kita Nya Desper Ada 1662 Nukleutida Atau ada 1662 Basa nitrogen Yang berpasangan Itu Makanya disebut 1662 Desper Atau pasang basa Ya Seperti itu Kemudian Biasanya yang kita Butuhkan informasi Ini Ada yang namanya Assession Ya Assession Jadi ini kayak Semacam Nomor dari Data Terkait Tentang Gen ini Ya Ini Nomornya Tergantung Orang yang Pada saat Uploadnya Ini misalnya D45881 Dengan versinya Titik 1 Jadi Kalau Mau mencari Next berikutnya Mau mencari Gen ini Ya Berhubungan dengan Betak Parotene Getolase Dan urutannya Sudah sesuai Dengan yang kita Mau Kita bisa Searchingnya Tidak usah Pakai kata Astrosantin En Hematocopus Bluvialis Atau misalnya Dengan kata Tunci Beta Carotene Getolase Tapi kita bisa Langsung Masukin Assession Number Atau Assession Yang Numbernya Ada versinya Pakai Titik 1 Nanti Keluar Informasi Ini Ya Oke Kemudian Ini Keywordnya Ini Organism Organismnya Jadi Hematocopus Bluvialis Itu Nama Lainnya Disebut Dengan Hematocopus Lapustris Jadi Ada Organismenya Dari Mana Ini Kebenarnya Kemudian Ini Referensinya Tadi Bahasanya 1-1662 Itu Panjang Bahasanya Ini Autor Yang Mengupload Urutan Pian Tersebut Ya Ini Publikasinya Jadi Autornya Kalau misalnya Sudah mempublikasikan Dituliskan Judul Publikasi Kemudian Jurnalnya Apa Gitu Kalau Tersedia Di Pubmet Dia Tuliskan Link Pubmet Jadi Lengkap Disini Begitu Nah Dilihat Kebawah Apalagi Yang Kita Butuhkan Nah Biasanya Yang Kita Butuhkan Ini Jadi Ini Ada Yang Namanya Yang Tadi CDS Dan Disini Ada Urutan Ya Ada Urutan Urutan Apa Itu Urutan Urutan Yang Panjangnya Katanya 1662 Ya Nah Kalau Kita Kenal Atau Belajar Terkait Terkait Tentang Gen Nah Di Bagian Gen Itu Ada Yang Namanya Coding Sequence Jadi Sequence Atau Urutan Dari Nukleotida Atau Basah Nitrogen Yang Dicoding Dicoding Itu Apa Ya Jadi Diterjemahkan Diterjemahkan Atau Nanti Next Itu Kalau Kita Bicara Terkait Sintesa Protein Itu Yang Akan Dilakukan Proses Translasi Jadi Translasi Itu Ya Dicode Menjadi Asam Amino Dan Menjadi Urutan Polipeptida Jadi Sebut Coding Sequence Nah Hasil Dari Urutan Gen Yang Kita Cari Ini Misalnya Kita Lihat Ini Ada Urutan Hasil Translasinya Dia Disebutkan Ada Protein ID Jadi Kita Bisa Lihat Bentuk Protein Tapi Kita Tidak Kesana Nah Ini Hasil Protein Ini Asam Amino Jadi M M Itu Biasa Asam Amino Urutan Polipeptida Atau Hasil Translasi Awal Yang Paling Awal Dari Hasil Translasi Itu Selalu Namanya Asam Aminonya Disebut Dengan Methionin Jadi M Methionin Oke Nah Di Akhirnya Itu Biasanya Ada Stop Kodon Tapi Kalau Biasanya Ini Tidak Selesai Itu Biasanya Stop Kodon Tidak Tertuliskan Juga Stop Kodon Masih Ingat Kalau Apa Methionin Itu Apa Ya AUG Kalau Misalnya Disini ATG Misalnya Gitu Nah Disini Tidak Diperlihatkan Di awal Langsung Methionin Jadi Disini Kita Harus Mencari Mencari Sebenarnya Disini Bisa Ada Software Juga Nanti Pada Saat Kita Belajar Anotasi Game Kita Akan Melihat Dari Urutan Yang Ini Misalnya Dimana Start Kodon Mana Ini AUG Kemudian Mana Stop Kodon Stop Kodon Misalnya UA UAG UGA Tapi Itu Kan Kita Bicara Terkait Tentang Translasi Itu Berarti MNA Nah Kalau Disini DNA Atau DNA Jadi Tidak Ada Istilah AUG Gitu Jadi Ini Protein Atau Polipeptidanya Ini Yang Disebut Dengan Urutan Nukleotidanya Yang Panjangnya Kurang Lebih Sekitar 1600 Tadi Ini Urutannya Dari CGG Sampai CT TCT Gitu Ini Yang Informasi Yang Kita Butuhkan Tapi Kita Nggak Bisa Mau Copy Ini Nanti Kita Kalau Misalnya Mau Blast Blast Itu Pensejajaran Atau Mencari Game Kita Itu Nanti Masuk Dimasukin Ke Database Kemudian Dia Mirip Seperti Apa Mirip Organisme Apa Nah Itu Disebut Dengan Blast Nah Yang Kita Ambil Ya Bisa Copy Pass Ini Misalnya Kita Klik Format Ya Ada Format Yang Namanya Fasta Jadi Ini Oke Jadi Tinggal Diklik Fasta Nah Tapilannya Seperti Ini Ini Yang Biasanya Kita Copy Ini Ya Dikopy Dipaste Kita Harus Simpen Urutan Nukleotida Ini Misalnya Sep Ya Sampai Ini Nah Ini Yang Bagian Atas Yang Ada Tanda Lebih Besar Blablabla Ini Jadi Nantinya Itu Kayak Semacam Penanda Urutan Gen Urutan Nukleotida Jadi Kita Copy Control Check Kemudian Kita Masukin Filenya Kemana Jadi Kita Masukin Filenya Itu Biasanya Menggunakan Notepad Ya Jadi Disini Klik Notepad Ya Nah Masukin Sini Oke Jadi Disini Masukin Notepad Ting Nom Nah Jadi Kayak Begini Urutannya Baru Kita Save Misalnya Save Oke Oke Ya Misalnya Kita Save Astas Sampir Ya Save Nanti Sesuai Silahkan Oke Kemudian Save Jadi Bentuknya Itu Notepad Seperti Itu Le Kok Nggak Disini Oke Sudah Ya Jadi Ini Tersep Dengan File Yang Namanya Astas Antin Misalnya Kayak Begitu Oke Misalnya Tutup Ya Ya Tutup Ya Sudah Selesai Ya Itu Kalau Misalnya Nanti Diminta Mencari Urutan Nukleotida Ya Dari Misalnya Gen Apa Ya Dari Assessor Nombernya Apa Misalnya Atau Dari Gen Yang Diorganisme Apa Ya Ini Caranya Seperti Yang Tadi Ya Seperti Itu Oke Ya Nah Itu Terkait Tentang Pencarian Pencarian Apa Bukan Jati Diri Pencarian Nukleotida Nah Seperti Itu Oke Nah Berikutnya Ada yang namanya Yang kita bahas Juga Ya Pada Pertemuan Kali Ini Selain Pencarian Nukleotida Ya Itu Ada yang namanya Blast Ya B L A S Step Ya Apa Itu Blast Itu Ya Nah Blast Kita Klik Dulu Yang Blast Nih Ya Disini Yang Populer Populer Resort Selain Pubmet Itu Salah Satunya Ada yang Namanya Blast Kita Klik Blast Oke Loading Nah Loading Tergantung Nanti Biasanya Kecepatan Dari Internet Dan Ininya Apa Komputernya Atau Laptopnya Sebenarnya Spek Komputer Atau Laptop Itu Berpengaruh Pada Saat Analisis Pakai NCBI Ini Jadi Ini Online Oke Blast Ya Kata Lain Kata Lain Kepanjangannya Itu Basic Local Alignment Search Store Jadi Ini Merupakan Tools Untuk Mencari Kesamaan Dari Sequence Yang Kita Punya Atau Dari Urutan Nukleotida Yang Kita Punya Misalnya Kita Melakukan Penelitian Kemudian Kita Hasil Dari Gen Pencarian Gen Kita Di Sequencing Dapatlah Urutan Nukleotida Kemudian Urutan Nukleotida Yang Kita Sequencing Itu Ingin Tahu Nih Dia Termasuk Spesies Apa Misalnya Nah Ini Salah Satunya Dengan Cara Menggunakan Blast Basic Local Alignment Search Tool Nah Blast Ini Ini Macem Ada Yang Namanya Ini Yang Biasanya Dipakai Juga Kalau Misalnya Kita Mengumum Blast Hasil Nukleotida Dengan Database Nukleotida Jadi Ada N Blast Nukleotide Blast Jadi Nukleotide Searching Di database Nukleotide Kemudian Ada Yang Lain Nah Ada Yang Lain Saya Jarang Gunakan Juga Karena Saya Tidak Bekerja Di Protein Atau Yang Lain Tapi Kalau Misalnya Nanti Next Mau Belajar Bisa Misalnya Kalau Kita Punya Urutan Protein Kita Mau Mencari Database Protein Namanya P Blast Jadi Ini Protein Blast Kemudian Ada Yang Hasil Dari Translate Nukleotida Translate Nukleotida Itu Kayak MRNA Mau Diblast Dengan Protein Jadi Namanya Blast X Yang Ini Kemudian Kalau Kita Punya Protein Sebaliknya Kita Mau Lihat Di Database Yang MRNA Disebut T-blast M Nah Yang Kita Akan Coba Yang Sekarang Pada Kesempatan Ini Yang Namanya Nukleotide Blast Atau Ya Ini Nukleotide Klik Saja Nukleotide Blast Nah Halamannya Kurang lebih Seperti Ini Jadi Nanti Kalau Misalnya Kita Sudah Punya Urutan Pasta Sekuen Pastanya Kita Pas Disini Oke Kalau Misalnya Filenya Sudah Kita Save Dalam Bentuk Tadi Notepad Bisa Juga Choose Disini Jadi Kita Cari Disini Seperti Itu Oke Kita Coba Kita Coba Yang tadi Yang kita Carilah Kita Tadi Sudah Oke Jadi Kita Coba Yang tadi Kita Sudah Save Ini File Yang tadi Misalnya Misal Misal Ceritanya 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 Kita Belum Tahu Urutan Nukleotida Yang Kita Punya Contoh Misalnya Kita Punya Sekuen Nukleotida Yang Ini Kita Ingin Tahu Ini Sebenarnya Apa Kita Lihat Pas Kita Ambil Dikit Aja Nika Begini Ya Nah Pas Kecil Ini Kita Pengen Tahu Nih Nih Kita Nggak Tahu Nih Dia Part Yang Kita Blok Ini Termasuk Kedalam Gen Apa Termasuk Kedalam Di Database Itu Tidak Apa Kita Mau Coba Sejajakan Misalnya Kita Copy Kemudian Kita Pass Disini Begini Hasilnya Oke Kemudian Oke Database Kita Kiris Misalnya Apa Disini Standard Database Jadi Ini Default Kemudian Nucleotide Yang Kita Cari Di Database Kemudian Disini Juga Yang Masih Default Jadi Semuanya Mudah Default Jadi Kita Kliknya Mega Blast Jadi Pencarian Secara Skala Besar Kemudian Baru Kita Blast Oke Kita Klik Disini Show result In New Word Windows Jadi Biar Aku Tutup Halaman Blast Ini Oke Nah Di Blast Nah Ini Pencariannya Ini Tergantung Sekali Lagi Sesuai Dengan Spek Kita Atau Internet Kita Ini Lumayan Cepat Oke Ini Hasilnya Oke Yang Tadi Kita Copy Yang Kita Tadi Kopikan Urutan Basah Nitrogen Basah Nitrogen Ini Betul Betul Tidak Ya Termasuk Kedalam Misalnya Organisme Apa Atau Gen Pada Organisme Apa Nah Ini Disini Kalau Disini Informasi Umum Jadi Ini Morat Apa Tipenya DNA Kemudian Program Yang Digunakan Blast N Nah Biasanya Yang penting Itu Yang Bawa Hasil Nah Ini Hasil Didapatkan 8 Sequence Ya Yang Match Yang Sejajar Dengan Yang Tadi Yang Kita Copy Paste Urutan Neger Tidak Nah Yang Paling Atas Jadi Yang Kita Lihat Yang Mana Yang Kita Lihat Itu Kita Biasanya Kita Lihat Disebutnya Query Cover Nah Ini Query Cover Itu Yang Mendekati 100 Atau 100% Gitu Nah Disini Ada Yang 100% Itu Ada Empat Organisme Atau Empat Gen Di Organisme Hematococcus Bluvialis Atau Lus Tris Elacus Tris Jadi Ini Yang Nomor Satu Nomor Dua Nomor Lima Nomor Enak Nah Ini Tadi Yang Kita Ambil Dari Part Nomor Satu Masih Ingat Tadi Assessor Nomor D45 88 Satu Yang Ini Itu Coba Kita Klik S Bukan Hematococcus Yang Diklik Nah Ini Yang Diklik Nah Ini Jadi Disini Yang Mesh Satu Persen Nah Mesh Kita Ambil Part Dari Yang Sini Yang Tadi Yang D4 5 88 1 1 Ini Sama Gitu Nah Ini Salah Satu Cara Untuk Mencari Kesamaan Jadi Urutan Koleh Tidak Kita Samanya Dengan Organisme Apa Atau Gen Yang Ada Di Dalam Organisme Apa Ya Seperti Itu Menggunakan Blast N Ya Kalau Itu Kita Memerserking Nukleotida Nukleotida Ya Seperti Oke Begitu Oke Disini Juga Sebenarnya Bisa Lihat Juga Kayak Semacam Pohon Filogeni Ini Macem Macem Taksonomi Misalnya Misalnya Melihat Tapsono Gitu Bisa Oke Atau Pohon Filogeni Harus Dipilih Tapi Nanti Pusing Nanti Berikutnya Saja Jadi Ada Pohon Filogeni Itu Jadi Untuk Melihat Kerabatan Antara Gen Gen Atau Gen Atau Spesies Yang Kita Cari Nantinya Atau Gen Yang Ada Di Dalam Spesies Tertentu Oke Ya Nanti Bisa Coba Di Searching Tapi Disini Tujuan Tadi Blast Itu Yang Utamanya Itu Untuk Melihat Kemiripan Atau Samaan Dengan Database Nukleotida Yang Ada Di NCBA Seperti Itu Oke Ya Itu Yang Bisa Sedikit Saya Sampaikan Ini Baru Sedikit Aja Yang Saya Sampaikan Terkait Tentang Database Yang Namanya NCBI Atau Saya Sebut Si Bang Gen Kalau Kita Hukum Dengan Pencarian Gen Kemudian Sekilas Terkait Tentang Blast Jadi Tadi Untuk Mencari Kesamaan Nah Blast Itu Tadi Kita Coba Itu Blast N Seperti Itu Ya Oke Terima Kasih Atas Perhatiannya Ya Sehat Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh